Selamat pagi pemirsa kontroversi pernyataan Presiden Jokowi Dodo tentang Presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Meskipun Istana dan Presiden Jokowi sudah berulang kali mengklarifikasi, publik telah membaca sikap Presiden yang cenderung memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi Gibran Rekabumin Raka. Kritik dan kecaman pun bermunculan dari berbagai kalangan bahkan dari Ormas PP Muhammadiyah hingga mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Jokowi mencabut pernyataannya. Inilah editorial media Indonesia edisi Senin 29 Januari dengan tema Presiden Jokowi Dewasalah bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Mas Kohar? Alhamdulillah sehat. Kita setiap hari selalu berusaha untuk berusaha tetap sehat dan bertambah dewasa ya. Meskipun kita prihatin, meskipun beberapa elit mulai bertingkah pola ya, tidak selayaknya orang yang berada dalam posisi elit, tetapi ya kita tetap harus, situasinya harus sehat. Sehat lahir batin. Pertanyaan sekarang itu lebih banyak kepada bukan sehat atau tidak, waras. Waras atau tidak? Iya, orang bertanya, bagaimana keadaanmu masih waras? Ada perbedaan antara sehat dan waras itu ternyata. Waras itu lebih kepada ruhani, kepada etik dan seterusnya. Oke, kenapa waras atau tidak? Karena memang tadi Bang Korjus ditinyebutkan banyak kejadian-kejadian belakangan yang membuat kita tercengang begitu. Kok bisa ini terjadi? Jadi salah satunya ini di, bukan dihimbau ya, dikeluarkan seruan dari ketuk mempartai Nasdem kemarin pada saat kampanye di Jawa Barat, bahwa terkait dengan demokrasi ini tidak boleh dirusak siapapun. Artinya ada upaya-upaya itu, Mas Kuhar? Ada, kan kita melihat bahwa statement dari Pak Surya ini adalah salah satu bentuk keprihatinan, pertama. Kemudian yang kedua adalah Surya Paloh menginginkan agar demokrasi itu meningkat dari pemilu ke pemilu. Pemilu satu, pemilu dua, pemilu berikutnya, dan seterusnya. Tetapi yang disaksikan, kita saksikanlah semuanya, fakta akhir-akhir ini, pemilu justru lebih banyak diwarnai oleh kecurangan-kecurangan. Langkah-langkah menuju kecurangan, bahkan statement-statement, pernyataan-pernyataan, Presiden mengatakan Presiden boleh memihak, boleh berkampanye dengan catatan tidak menggunakan fasilitas negara. Hal-hal semacam ini bisa atau berpotensi untuk merusak demokrasi. Dan itulah yang diingatkan oleh Ketua Mempartai Nasdem. Itu yang menjadi topik utama dalam headline kali ini ya, Mas. Kita tayangkan dulu, terkait dengan headline yang pertama hari ini, terkait dengan demokrasi, tak boleh dirusak siapapun. Lalu, Mas? Ya, ini apa yang kemarin kita saksikan kan, kampanye yang diikuti oleh puluhan ribu orang, dengan teriakan-teriakan perubahan. Orang-orang bertanya, perubahan seperti apa? Nah, perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang tentu saja yang menuju kepada peningkatan demokrasi. Orang tidak takut berbicara, orang tidak terintimidasi, orang bisa menjangkau harga-harga. Kan kira-kira begitu, spirit yang disampaikan di lapangan Tegalaga Bandung seperti itu. Nah, proses demokrasi itu harus disehatkan. Makanya tadi kan pertanyaan pertama, waras atau tidak, ini karena kewarasan demokrasi sedang terganggu. Demokrasi ada yang bilang sedang dirusak. Bahkan ada tokoh yang bilang melalui tulisannya demokrasi di ujung kematian. Ini kan situasi yang gawat, demokrasi yang sudah kita sepakati, yang sudah menjadi konsensus, yang perjuangannya tidak hanya dengan air mata, tapi juga darah. Pahlawan reformasi, anak-anak mahasiswa yang mengorbankan jiwa raganya, untuk apa? Untuk menegakkan demokrasi. Sudah apa loh mengatakan alpidatonya, pilihan kita sudah jelas kok, kita memilih republik, bukan kerajaan. Kalau kerajaan, silahkan kekuasaan itu diwariskan. Kekuasaan itu terus menerus kepada pangeran, kepada anaknya putra mahkota. Tetapi Indonesia itu republik. Republik itu yang harus ditegakkan dalam situasi apapun, karena kita sudah kesepakatan dari the founding fathers. Para bapak bangsa, lalu kemudian kita, tugas kita itu lebih ringan, tinggal merawat. Mengapa kita memilih republik? Padahal dulu sudah ada sultan-sultan. Tapi sultan-sultan merelakan diri mereka untuk memilih bergabung dengan Indonesia yang republik, karena kepentingan Indonesia lebih besar. Jauh lebih besar daripada kepentingan yang terkotak-kotak oleh sekat-sekat kerajaan. Jadi inti demokrasi itu, kenapa? Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun. Siapapun itu bukan hanya elit partai, bukan hanya publik sendiri, tetapi juga pucuk pimpinan di republik ini. Justru harus memberikan teladan seharusnya. Justru harus, bukan hanya teladan, harus memberikan effort yang lebih kepada berlangsungnya demokrasi. Oke, termasuk membedakan hak pribadi, hak keluarga, dan hak negara. Betul, itu inti dari demokrasi harus tahu hak pribadi mana, hak keluarga mana, hak publik mana. Dan demokrasi itu, atau republik itu, itu hak publik adalah yang utama. Oke, itu spirit yang kita tangkap dari foto juga terlihat kemarin. Dan cukup besar spirit dari lapangan Tegalega. Bagaimana spirit dengan dari lapangan hijau di Qatar, Mas? Ini karena ada yang mencapai sendiri. Ya, ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, karena memang realistis saja. Tapi kita tetap berbangga ya? Bangga, karena memang targetnya kan lolos ke babak gugur. Babak gugur piala Asia itu di 16 besar. Dan kita saksikan dalam permainan kemarin, di menit-menit awal, luar biasa. Permainan meningkat, taktik dan strategi juga meningkat. Hanya saja kelengahan-kelengahan yang membuat akhirnya timnas kebobolan, kan? Nah, catatan yang paling penting di sini adalah bahwa memang tidak ada yang istan dalam sepak bola itu. Tidak boleh, semuanya harus proses. Dan proses untuk menunggu menjadi klub sepak bola yang kuat, itu harus dihargai prosesnya. Ini Indonesia baru dilatih Sintayong dalam kurun 4 tahun. Dan 4 tahun orang sudah pengen juara ya. Itu instant namanya. Tentu tidak bisa seperti itu. Apalagi Indonesia sejarahnya kan luar biasa. Sejarah sepak bola kita, nah kita sekarang masuk babak 16 besar saja sudah menciptakan sejarah. Dari keingkutsertaan di Piala Asia. Jadi ini kita appreciate, tetapi ya tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Ada evaluasi pastinya ya. Ada evaluasi karena setelah ini kan masih ada kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa target-target tertentu yang memang harus dicapai. Akan sangat membahagiakan, siapa tahu kita bisa lolos ke Piala Dunia nantinya dengan kualifikasi ini. Meskipun kita dikualifikasi kan sudah sekali kalah dan sekali draw. Tetapi kan masih ada banyak pertandingan lagi. Masih ada sisa pertandingan yang harus dimainkan. Masih ada 4 pertandingan yang masih memungkinkan segala sesuatunya untuk Indonesia bisa lolos di pentas dunia. Tapi setidak-tidaknya keikutsertaan Indonesia, keberhasilan Indonesia masuk babak gugur ini mendapat sorotan yang luar biasa. Karena lawan yang kita hadapi nggak ringan-ringan ini. Australia itu peringkat 4 di Asia setelah Jepang, Iran, Korea Selatan. Atau bahkan peringkat 3, karena yang keempat Korea Selatan. Jadi Indonesia melawan Jepang sudah, melawan Australia sudah, uji coba lawan Iran juga sudah. Nah ini akan menaikkan mental ke depan. Yang menaikkan mental adalah uji coba-uji coba tersebut. Tapi ada yang menurunkan mental, Mas. Kalau netralitas itu tidak terlihat dari para kepala daerah yang seharusnya mengawasi KADES. Apakah kita bisa mengharapkan itu dalam proses pemilu kali ini? Ya tentu. Ini sebetulnya kan aturan normatifnya sudah ada. Jadi kepala daerah itu harus proaktif untuk mengawasi netralitas kepala desa ini. Kepala desa itu disebut spesifik loh. Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tahun 2017. Itu disebutkan bahwa pejabat struktural diantaranya adalah kepala desa. Itu tidak boleh membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Capres, Cawapres, Partai Politik, Caleg itu peserta pemilu. Nah ketika mereka itu, para kepala desa itu tidak netral. Berarti dia sudah melanggar Undang-Undang. Pasal 282. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Juga Undang-Undang desa. Nah di situ kepala desa itu harus melayani semuanya. Dalam kontestasi politik, ya kepala desa tidak boleh berpihak. Ini kan untuk dalam rangka, karena beberapa kali asosiasi desa, para kepala desa dikumpulkan, dengan alasan macam-macam lah. Untuk mengucapkan terima kasih lah dan seterusnya dan seterusnya. Yang semuanya ini mengarah kepada mobilisasi. Nah itu jelas-jelas melanggar. Ikuti saja deh aturan normatif. Kita tidak menuntut yang lebih tinggi. Padahal yang lebih tinggi dari aturan normatif kan ada. Apa itu? Etik. Seorang pimpinan di level apapun, pada level kepala desa, bahkan sampai pucuk pimpinan presiden, maka dia harus meletakkan etik itu pada posisi yang terhormat. Itulah kenapa aturannya dibikin. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran etik. Apalagi pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang. Berarti harusnya masih bisa menunjukkan integritas meskipun dikumpulkan atau dimobilisasi yang terkait dengan pihak penguasa. Ya kalau berani menolak itu akan lebih bagus. Menolak kalau ada acara-acara kumpulan yang mengarah ke ketidaknetralan. Itu harus berani menolak. Kan susah kalau dari pihak penguasa misalnya. Perintah dari penguasa itu harus ditolak selama itu menyalahi Undang-Undang. Kalau diterima dia menyalahi Undang-Undang berarti semuanya ikut dalam kesalahan masal terhadap pelaksanaan Undang-Undang. Dan itu melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu risikonya jauh lebih berat daripada melawan perintah. Melawan perintah risikonya mungkin jabatan sementara hilang atau dinonaktifkan. Tetapi melawan sumpah itu risikonya dunia akhirat. Melanggar sumpah dan melanggar Undang-Undang itu jangan sampai dilakukan. Tapi sejumlah pihak menilai dan melihat sendiri tindakan-tindakan yang belakangan mas dilakukan oleh kepala negara. Itu cenderung mengarah ke situ. Nah itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Presiden Jokowi dewasalah. Apa maksudnya mas dewasalah ini? Jadi gini, dewasa yang kita maksud di sini adalah presiden itu seorang negarawan. Presiden itu melekat dirinya posisi-posisi yang dia harus menjadi teladan. Teladan itu berarti hal-hal baik melekat pada diri. Nah supaya selamat menjadi teladan dan supaya pas menjadi teladan, maka nomor satukan etik. Latakkan etika itu pada posisi yang sangat tinggi melampaui aturan-aturan normatif. Beyond aturan-aturan normatif. Aturan normatifnya sudah clear, sudah jelas bahwa presiden hanya bisa berkampanye apabila dia cuti. Apabila dia tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi yang kita saksikan akhir-akhir ini kan ada dugaan yang mengarah ke sana. Membagi-bagikan bansos di depan Baliho. Yang di situ jelas-jelas ada pasangan calon tertentu. Membagi-bagikan bantuan di depan istana negara. Untuk semua yang saja yang lewat di situ. Padahal bantuan itu jelas. Peruntukannya untuk siapa? Keluarga harapan, mereka-mereka yang dalam posisi miskin. Nah yang lewat belum tentu. Mereka butuh bantuan-bantuan semacam itu. Nah kenapa aturan ini penting? Kenapa menjadi dewasa itu penting? Karena kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan itu sangat-sangat potensial terjadi. Apabila seorang presiden ikut cawe-cawe apalagi yang didukung, yang di pihak, yang di cawe-cawe ini adalah putranya sendiri. Nah itu potensi untuk menjadi tidak dewasa. Mereka yang mestinya menjadi negarawan, lalu menjadi politikus. Politik praktis, bukan lagi negarawan. Presiden yang mestinya menjadi negarawan, harus tetap berdiri dalam posisi sebagai negarawan. Bukan malah sebaliknya, mas. Bukan malah. Malah kalau tadi yang dikatakan mas Kor itu juga menggunakan simbol-simbol negara di situ. Yang tidak seharusnya dilakukan. Dan itu menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, pemirsa Presiden Jokowi Dewasalah. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dewasalah. Presiden itu boleh memakannya. Presiden itu boleh memakannya. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan Fasilitas negara boleh. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Konjang ganjing tentang Presiden Jokowi Dodo menyatakan Presiden boleh memihak dan berkampanye berbuntut panjang. Kritik hingga kecaman datang dari berbagai kalangan. Bahkan, salah satu organisasi masyarakat terbesar di tanah air, PP Muhammad Dia, sampai mengeluarkan pernyataan resmi meminta Presiden Jokowi Dodo mencabut pernyataan itu. Pihak istana hingga Presiden Jokowi Dodo sendiri berulang kali berupaya mengklarifikasi bahwa pernyataan itu hanya menjelaskan tentang adanya aturan yang melandasinya. Jokowi Dodo belum menyatakan hendak berkampanye. Akan tetapi, publik sudah membacanya sebagai sikap Presiden Jokowi Dodo yang kini terang-benderang, memihak, setelah beberapa lama terlihat kecenderungannya. Tentu keberpihakan itu terarah pada calon Presiden nomor urut tua, Prabowo Subianto, yang berpasangan dengan putra sulung Jokowi Dodo, Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo menimbulkan kekikukan dalam proses demokrasi dan bernegara. Aturan Presiden boleh berkampanye seperti yang tercantum dalam Pasal 281 Undang-Undang Pemilu untuk menghormati hak politik warga negara, termasuk kepala negara. Ketika seorang Presiden Petahana maju kembali ke Pilpres, ia berkepentingan untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan periode keduanya kepada halayak pemilih. Itu masuk dalam ranah kampanye. Presiden Petahana diperbolehkan mengambil haknya untuk berkampanye. Kondisi seperti ini sudah dijalani pula oleh Jokowi Dodo pada Pilpres 2019. Namun, kini keadaannya berbeda. Disebut kikuk, Jokowi Dodo bukan Petahana. Pun, Prabowo Gibran bukanlah paslon yang diusung partai asal Jokowi Dodo. Sampai hari ini, Jokowi Dodo masih kader partai banteng moncong putih. Alih-alih menjalankan hak politik yang lebih menonjol dari keberpihakan Jokowi Dodo adalah nepotisme. Kita tahu nepotisme merupakan saudara kandung korupsi, kakak adik dengan kolusi. Tergolong nepotisme karena kelakuan Presiden Jokowi Dodo tampak jelas untuk kemenangan Gibran, sang putra sulung. Pada masa kampanye, Jokowi Dodo semakin gencar melakukan kunjungan kerja dan turun tangan langsung membagikan bantuan-bantuan perlindungan sosial. Parahnya lagi, dengan menggunakan nama Jokowi Dodo, kebijakan bansos di beberapa daerah dijadikan bahan intimidasi. Seakan-akan bantuan untuk masyarakat miskin itu melekat pada Jokowi Dodo dan hanya akan berlanjut bila Prabowo Gibran yang di-endorse Jokowi Dodo terpilih di Pilpres. Cawe-cawe Jokowi Dodo selaku Presiden dalam pemilu menunjukkan perlunya norma yang lebih jelas, yang mengatur kelakuan Presiden. Dalam menjalankan tugas dan wawenangnya, Presiden memang sudah dibatasi dengan ketentuan-ketentuan amanat konstitusi. Hanya saja, sifatnya belum spesifik tentang kelembagaan Presiden. Kiranya norma yang bisa turut diatur dalam bentuk Undang-Undang Lembaga Kepresidenan tersebut menjadi pekerjaan berikutnya di legislasi. Kegaduhan tentang kelakuan Kepala Negara saat ini malah cukup memberi motivasi untuk menjadikan blade itu sebagai prioritas. Kita juga perlu menekankan belum adanya norma yang jelas yang membatasi perilaku Presiden. Bukan berarti Kepala Negara bisa leluasa, membengkok-bengkokkan, dan menabrak aturan. Dalam hal keberpihakan dan hak berkampanye, Presiden Joko Widodo harus ingat hal itu sebetulnya sudah dibatasi rambu-rambu. Pada akhirnya, kondisi yang disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu membuat muskil seorang Presiden berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara. Presiden juga tidak bisa berpihak tanpa melanggar rambu-rambu pada Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Di situ, pejabat negara dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Presiden Jokowi perlu menyadari pentingnya menunjukkan sikap kenegarawanan untuk menunaikan tanggung jawab, membawa bangsa ini dewasa berpolitik dan bernegara. Masa depan demokrasi tidak boleh dirusak oleh pikiran sempit, soal boleh atau tidak menurut aturan, melainkan juga pada pantas atau tidak menurut etika. Dewasalah, Pak Presiden. Hah? Lanjut, bila Prabowo Gibran... Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Pemirsa, dan hari ini kita mengusung tema Presiden Jokowi, Dewasalah. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya Palembang, Febrian. Mas Febrian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Febrian. Ya, Mas Febrian, saya ingin tanya terlebih dahulu ya. Bagaimana Anda menilai statement Presiden belakangan ini terkait dengan keberpihakan dan netralitas dalam pemilu, Mas Febrian? Ya, kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan Presiden tentu, kita juga harus menilai sikap politik Presiden selama ini. Dalam konteks beberapa waktu yang lalu, tentu kita masyarakat di Indonesia melihat bahwasannya ada sikap politik netral dari Presiden. Tetapi kemudian dalam waktu-waktu berikut, khususnya mendekati hari hal untuk pemilihan umum ini, ternyata Presiden menyatakan sikap keberpihakan. Nah, poin seperti ini tentu menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Karena netral dan berpihak itu dua variabel yang berbeda sekali. Dan itu menimbulkan tafsir berbagai merecam. Dan saya pikir khusus untuk hukumnya perlu kita klarifikasi lah. Agar jangan menjadi polemik yang berkepanjangan. Itu dulu, Mas Iqbal. Oke. Jadi sebenarnya apakah Undang-Undang Pemilih yang ada saat ini ini sebenarnya sudah tegas mengatur soal ini, Mas? Kalau kita memperhatikan Undang-Undang Pemilih saat ini memang di pasal 299 itu, pasal 299 ayat 1 nyatakan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jadi ada hak yang diberikan oleh hukum untuk boleh melakukan atau tidak melakukan kampanye. Nah, dalam poin inilah lalu sebenarnya apa disampaikan oleh Presiden Jokowi ke masyarakat, juga harus diperjemahkan secara komprehensif. Karena ada sifat kenegarawan dan pejabat negara yang diempat oleh Presiden. Dan dari sisi ini sebenarnya memang tidak persis dia bicara soal hukumnya. Tetapi kalau kita memperhatikan sebagian larangan kampanye, memang Presiden tidak persis dilarang untuk berkampanye sepanjang kemudian pelaksanaan atau tim kampanye mengikut sertakan Presiden. Nah, inilah lalu menjadi polemik yang berkepanjangan. Dan saya cuma memberi jatatan. Kalau kita ingin lebih membatasi gerak Presiden dalam kantinan negara, saya memungkinkan sekali bahwasannya kita bisa membuat norma pengecualian dalam konteks pasal-pasal yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. Seperti apa? Karena kalau tadi ada juga sempat menyebut menimbulkan polemik, kemudian juga kemungkinan terjadinya multi-tafser terhadap Undang-Undang yang ada. Jadi perlukah ada norma spesifik untuk mengatur kelakuan Presiden yang bentuknya seperti apa? Ya, kalau dalam hukum norma spesifik atau khusus itu memang tidak ada. Ya, sifat norma itu paling tidak ada tiga. Larangan kemuliaan dan suruhan. Nah, tetapi di dalam norma hukum juga bisa ada norma pengecualian. Norma pengecualian ini artinya terhadap Presiden yang mempunyai misalnya, terhadap Presiden yang mempunyai hubungan keluarga inti itu tidak dibolehkan untuk kemudian berpihak semacam itu. Bisa dibuatkan norma hukumnya dalam bentuk pengecualian terhadap norma-norma yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Itu nanti ditambahkan atau bagaimana secara mekanisme? Ya, jadi kalau kita memperhatikan misalnya di pasal 299 ayat 1, itu di penjelasannya saja bisa disampaikan. Hak itu hanya diberikan terhadap Presiden yang tidak mempunyai hubungan langsung antara orang tua dengan anak atau orang tua Presiden dengan istri atau macam-macam. Itu kan bisa kita lihat juga di Undang-Undang Pemilu Kata misalnya. Dilarang mencalonkan diri untuk dan terusnya bla-bla kayak begitu. Jadi ini sebenarnya masifal tergantung pada politik hukum pembentukan kita. Politik pembentukan hukum itu memang mau kemana kita? Dalam posisi sekarang, memang secara normatif, Presiden tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Karena memang di pasal-pasal itu nyata-nyata Presiden ada perasa yang mengikut sertakan Presiden. Lalu ada perasa mempunyai hak melaksanakan kampanye. Itu poin-poin ikutnya Presiden. Tetapi perjalanan politik Presiden, pejabat negara Presiden, sikap politik Presiden dari awal pada mulai konjang gaji akan diadakan pemilihan Presiden misalnya. Sampai dengan masa kampanye dan masa tenang. Kemudian di hari H itu tidak boleh sama sekali ada etika yang ditabrak oleh Presiden. Oke. Mas Febrian, tadi jika Anda menyebutkan dari ayat 1 saja sebenarnya sudah cukup jelas menjelaskan. Jadi yang dilakukan saat ini itu apa namanya? Ya, jadi ini begini, masifal di pasal ayat 1, pasal 299 ini tidak ada norma yang membatas di Presiden itu. Kemudian dilarangkan misalnya di pasal 288 ayat 2, tidak juga dipunyikan bagaimana Presiden dilarang untuk melakukan. Kecuali terhadap apa namanya, dipolehkan. Kalau tidak menggunakan, kecualiannya terhadap tidak menggunakan fasilitas negara dan diberikan putih. Yang ini kan menjadi polemik ya, artinya memang dalam teknik hukum, teknik perancangan itu, subjek dan objek, apa namanya, dressing itu menjadi penting. Oke. Dibunyi. Ya, gimana? Baik. Baik, terima kasih Mas Febrian dari Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Sriwijaya, Palembang. Jadi sebenarnya, kalau akan melekat pejabat negara, terus jangan sampai menimbulkan polemik, bagaimana Anda melihat itu Mas? Ya, jadi begini, yang paling penting itu adalah jangan sampai visi kenegarawanan yang sudah pernah dicontohkan oleh para pemimpin di Republik ini, dirusak oleh hasrat-hasrat kekuasaan yang melampaui batas. Nah, hasrat kekuasaan, syahwat yang mengatakan syahwat kekuasaan, yang tidak bisa dierem, ini akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Akan sangat berbahaya bagi aturan-aturan. Kenapa? Karena syahwat kekuasaan, kehendak kekuasaan yang melampaui batas, pasti akan membawa wadah rusaknya tata aturan dan bahkan menabrak aturan. Aturan boleh ditabrak, aturan bisa diganti. Yang paling kelihatan kan kita saksikan saja bagaimana ketika peristiwa di Mahkamah Konstitusi, kita saksikan bahwa ada yang sudah tertulis secara telak di situ, tetapi bisa ditabrak. TAP MPR yang mengatur tentang KKN, tentang nepotisme misalnya. Itu sampai sekarang belum dicabut loh ketetapan MPR soal nepotisme itu, tetapi prakteknya dilaksanakan. Apa ini namanya kalau bukan sikap yang kekanakan-kanakan, sikap yang pengen menang sendiri, kan begitu. Sikap yang membahayakan demokrasi. Karena itu, ya melalui editorial kita mengatakan dewa salah. Jadi, kalaupun oke, katakanlah tidak sanggup mencapai level yang paling tinggi, yaitu etika. Level yang di bawah itu, Zedah, apa itu? Undang-undang norma, aturan, mengikuti aturan dalam sumpahnya itu, Presiden itu mengatakan akan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Artinya, jangan dibelok-belokkan, jangan dibuat tafsir yang lain, tafsirnya jelas kok. Lalu kemudian diturunkan di dalam peraturan itu bahwa, ya Presiden kalau mau kampanye dia harus cuti. Presiden kalau mau kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara itu apa? Ya yang melekat pada dirinya. Anggaran untuk pergi ke tempat kampanye, itu menggunakan fasilitas negara. Kalau dia tetap misalnya menggunakan kendaraan kepresidenan, menggunakan pesawat kepresidenan. Ada simbol-simbol negara yang digunakan di situ. Simbol dan fasilitas. Dan fasilitas itu menjadi kuncinya. Nah, tetap yang paling lebih tinggi sebetulnya itu adalah etik. Ketika pada level etik, maka di situ sebetulnya seorang Presiden, dia harus menjadi negarawan. Dia harus menjadi orang yang dewasa, dia harus menjadi teladan kebaikan bagi siapapun. Dia tidak memihak, dia netral, dia berdiri dalam posisi yang betul-betul netral. Oke, baik. Tadi Mas Kaur juga menyebutkan soal putusan MK. Karena ada yang bilang dibahas terus, dibahas terus. Tapi justru semua bersumber dari situkah? Apakah semua itu yang membuat dinamik yang terjadi selama ini itu perlu diingatkan bahwa kita tidak boleh melupakan sama sekali. Oh iya, jadi peristiwa politik yang terjadi saat ini itu juga diawali dari situ. Meskipun prosesnya panjang, proses sebelum itu sudah ada. Kehendak itu misalnya untuk mengatakan tiga periode dan seterusnya. Itu kan menabrak, menabrak konstitusi. Konstitusi kita hanya membatasi dua periode. Ketika ada muncul kehendak tiga periode, maka pada titik itu ya kita melihat bahwa, oh ternyata ada hasrat keinginan. Nah ketika dibatasi konstitusi dan ketika konstitusi tidak menghendaki tiga periode, maka skenario-nya berubah, strateginya berubah. Muncullah keputusan MK itu. Oke, nanti kita akan tanya juga pendapat pemirsa yang bisa bergabung melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa kedewasaan berpolitik dan bernegara. Itulah yang kita harapkan ditunjukkan dari sikap kenegarawan oleh seorang kepala negara. Kita akan undang para penelpon untuk bergabung dan memberikan opini. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Iqbal. Selamat pagi, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik Usman. Ya, Presiden Jokowi dewasalah dalam berdemokrasi, berpolitik, dan bernegara. Kita melihat akhir-akhir ini, statement dari Presiden kita kok seperti orang panik ya. Karena mungkin melihat seperti yang disampaikan oleh Deddy Kurniawan, Direktur Eksekutif Ipo, bahwa ternyata elektrobilitas yang dimainkan oleh Pak Jokowi dan Gibran tidak dendang buat elektrobilitas Pak Prabowo. Sehingga beliau panik. Tetapi kan ini pernyataan-pernyataan yang selama ini dibuat berubah-ubah, tapi itu membingungkan rakyat. Kita tahu persis beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi sudah bagus mengundang tiga campur Presiden di sana dan menyatakan netral. Tapi kok akhir-akhir ini mendukung lagi? Saya sarankan undang-undang membolehkan Presiden boleh berkampanye dan bisa berpian kepada putranya, tapi mengambil cuti dong. Jangan menggunakan fasilitas negara seperti pesawat kepresidenan, mobil kepresidenan, apalagi mengunjungkan jari-jari itu sangat tidak bendiri. Yang kedua, Presiden harus ada bahwa Presiden harus memberikan legasi, memberikan teladan. Dan setelah jadi nanti tidak Presiden, ada yang diingat oleh masyarakat. Contohnya PSB ketika menjadi Presiden, besarnya menjadi calon wakil Presiden oleh Pak Prabowo, beliau tidak pernah ada ribut-ribut yang mendukung atau tidak mendukung, beliau tunjukkan kenegarawanan. Dan yang terakhir, saya berpesan kepada Presiden, pasal jabatan Presiden tinggal beberapa bulu-bulu lagi ke depan. Hubungan Presiden dengan teman-teman di Parlemen sudah sangat buruk. Sekarang mungkin berharap kepada TNI, Polri, dan ASS. Saya yakin dan percaya Bang Gohar, teman-teman di TNI, teman-teman di Polri, teman-teman di ASS, itu orang-orang yang berintegritas. Ketika Presiden baik, ada pada rel yang sebenarnya, mereka mendukung. Tetapi ketika melenceng untuk kepentingan pribadi dan keluarga, insya Allah mereka tidak akan pernah mendukung. Itu pernah terbukti ketika di 98. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi Ibu Indra. Selamat pagi Bung Iqbal Hibawan ya. Iya, betul Bu. Dengan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Presiden Jokowi dewasalah. Barusan Pak Tasrik Usman mengatakan bahwa itu karena Pak Jokowi jadi panik katanya. Jadi tidak bisa bersikkat dewasa. Nah, kenapa kita masyarakat pemilih juga jadi ikut panik mendengar apa yang diucapkan oleh Jokowi? Justru ini yang diharapkan. Di balik saat-saat banyak para pejabat di daerah yang bisa mengajak memilih jagoan masing-masing dan tidak ada masalah. Ini bisa dijadikan oleh Jokowi untuk menarik perhatian untuk memasalahkan Jokowi. Nah, sementara Jokowi tidak melakukan apa-apa hanya mengucapkan. Nah, ini yang dijadikan polemik dan dibahas sehingga melupakan hal-hal yang terjadi di daerah. Kita lihat sendiri Wakil Presiden, Ma'ruf Ahmin sendiri menyampaikan bahwa tidak akan terlidak dalam mendukung kandidat ini. Namun katanya beliau menegaskan juga dengan bersikap netral bukan ia berseberangan dengan Presiden. Nah, ini. Oke. Jadi, ya. Jadi, Pak Tasrik mengatakan polisi dan sebagainya bisa dengan tenang memilih. Betul. Yang diharapkan menjadi panik adalah yang tidak punya ketenangan ini. Jadi, kita diri jangan terpanting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi. Silahkan, Pak Edward. Jadi, judulnya ini agak menggelitik juga ini. Jokowi dewasalah. Jadi, kita negara kita sepakat dengan Bungkohar. Bahwa negara kita negara hukum. Restart. Semuanya harus tahan pada hukum. Nah, dalam prinsip hukum itu ini yang kelemahan hukum kita kalau tidak dilarang berarti boleh. Nah, itulah. Itu prinsip hukumnya. Nah, yang sekarang ini Jokowi yang kita sesalkan di satu sisi dia mengatakan netral tapi terhasil menurut ada beberapa pihak ini ketidak netralan. Tetapi, saya secara rasional selalu mengatakan manusiawi kalau Jokowi itu ada berpihak. Saya sendiri, saya tidak punya kepentingan. Saya dipelosok. Tidak kenal Jokowi, tidak kenal Anis, tidak kenal siapa. Dan tidak punya kepentingan dalam itu. Tapi, saya memilih dengan rasionalitas. Rasionalitas itu bagaimana? Sesuai dengan apa yang disampaikan Anis. Lihat rekam jejaknya. Apa yang sudah dia kerjakan untuk bangsa ini? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, soal hukum. Saya tadi, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1 itu dengan bahasa Indonesia yang sederhana dikatakan, kalau kita meninjau ke MK ya, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu bahasa Indonesia yang sederhana. Jadi, setiap warga negara itu berhak untuk mencalon presiden, wakil presiden setelah dia dianggap dewasa. Undang-undang kita mengatakan manusia dewasa itu pada usia 20 tahun untuk laki-laki, 18 tahun untuk wanita. Jadi, tidak ada masalah. Sebenarnya, kalau ada yang mempermasalahkan MK, saya juga tidak mikir di hukum Tata Negara. Saya setuju dengan pakar hukum Tata Negara dari Sriwijaya tadi. Itu betul-betul pakar hukum. Melihat segala satunya dari segala aspek. Tidak ada keberpihakan. Jadi, dalam hukum itu prinsipnya equality before the law semua berada di depan hukum yang hak yang sama. Dan dalam hukum, tidak, kalau tidak dilarang berarti boleh. Nah, kalau yang membagi-bagikan bancos di depan di sana merdeka, tinggal siapa yang mau menerima. Kalau merasa saya mampu menerima, saya ambil. Kalau saya merasa saya tidak hak berhak menerima, jangan diambil. Silahkan. Inilah kita kira. Minta kontestasi ini berjalan dengan baik. Sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Mas Kohat, cukup dinamis tadi beberapa pendapat dari penelpon. Ya, jadi intinya begini. Misalnya Bu Indra. Bu Indra mengatakan, ya Jokowi hanya mengatakan. Ketika Jokowi hanya mengatakan, perkataan seorang presiden itu bisa berpotensi untuk melakukan sesuatu loh. Bisa diperpotensi untuk diikuti oleh sesuatu. Kode-kode yang diberikan oleh presiden, apakah kodenya itu soft atau kode keras, mengapa menjadi polemik, mengapa menjadi persoalan, karena memang itu berpotensi diikuti di level berikutnya. Di daerah, mengapa kemudian ada beberapa video yang menyatakan kepala daerah membolehkan ASN-nya untuk aktif berkampanye, memilih hak. Tapi berkampanye, itu ada aturan. Berpihak itu yang tidak boleh. Memilih itu boleh. Mereka punya hak politik. Tetapi yang tidak boleh adalah berkampanye, memihak. Aturannya clear, aturannya jelas. Tidak usah dibengkok-bengkokkan. Nah, perkataan presiden dengan mengatakan boleh berpihak, itu berarti presiden sebetulnya sedang mendowngrade. Sedang mendowngrade dirinya dari posisi negarawan menjadi posisi politikus yang hanya mengurusi soal boleh dan tidak boleh. padahal seorang negarawan itu sudah melampaui itu. Yaitu pada apa? Pantas dan tidak pantas. Nah, pantas dan tidak pantas itu secara etik. Pantaskah saya sebagai presiden yang memimpin 280 juta rakyat Indonesia, saya mendukung pada salah satu calon yang kebetulan calon itu adalah anak anak kandung saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus muncul di benak seorang presiden. Itulah yang dilakukan oleh George Washington, presiden Amerika Serikat yang dia pemimpin perang Amerika kan, melawan tentara Inggris. Setelah dia menang, Amerika menang, dia pergi ke kampung, dia tidak dia tidak mengurus tentang politik karena dia tidak punya sahabat politik sampai kemudian orang-orang meminta dia untuk menjadi presiden, memilih dia untuk menjadi presiden. Jadilah dia presiden. Dua periode. Nah, ketika periode ketiga semua mau meminta secara aklamasi meminta George Washington untuk menjadi presiden, George Washington menolak. Itulah. Karena alasannya ini bisa berbahaya bagi masa depan Amerika. Dan statement George Washington itu aksi tindakan George Washington itu diikuti hingga sampai 32 presiden Amerika berikutnya loh. Sampai kemudian Franklin Dolan Roosevelt itu dipilih karena memang waktu itu ada Perang Dunia Ketiga sehingga di-extend jawabatannya. Dan yang kedua karena memang Amerika sedang mengalami Great Depression dan itu yang kemudian diselesaikan sampai tuntas. Tapi sampai sekarang tidak ada yang sampai kemudian tiga periode semua mengikuti apa yang dilakukan oleh George Washington. Itulah teladan. Itulah negarawan. Dan mestinya seperti itulah presiden kita. Jadi akan kita lanjutkan. Kita harus sudah terlebih dahulu Mas Kohar. bentuk keteladanan itulah yang harus ditunjukkan. Nanti kami akan kembali tetap bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia. Presiden Jokowi dewasalah. Itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Mas Kohar. Jadi semua sudah kita saksikan langsung melalui layar kaca tindakan dari presiden ada yang menilai bahwa itu wajar dilakukan tapi ada juga yang menyebut bahwa itu tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang kepala negara malah justru menjawabkan dari kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara. Jadi apa yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa dewasa berpolitik itu? Ya menjadi negarawan. Sederhana itu. Menjadi negarawan itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Termasuk selesai dengan keluarganya. Selesai dengan urusan-urusan yang bisa mengangkat harkat martabat secara pribadi maupun secara keluarga. Tetapi digantikan mengangkat harkat martabat rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itulah negarawan. Sesimpel itu. Kalau ingin menjadi dewasa jadilah negarawan. Tadi misalnya Pak Edward berbicara soal hak seluruh negara. Iya. Presiden punya hak. Setiap anak presiden juga punya hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi persoalannya kan kemudian pertanyaannya apakah hak itu dilalui dengan cara yang sesuai atau dilalui dengan cara menabrak aturan. Nah problematiknya kan di situ. Nah ketika misalnya Undang-Undang Yang Satu mengatakan katanya secara psikologis dewasa 20. Tetapi yang jelas-jelas masih berlaku Undang-Undang yang masih berlaku adalah seorang calon presiden calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Itu yang sampai saat ini masih berlaku. Sampai kemudian ada sidang MK yang menambahkan dengan klausul dan atau dan seterusnya. Ketika klausulnya itu katanya adalah untuk general untuk siapapun tetapi faktanya yang di bawah 40 tahun siapa yang mendaftar? Tidak ada kan? Ya cuma satu. Maka wajar kilanya kalau publik kemudian mengatakan bahwa ya itu memang Undang-Undang didesain khusus untuk meloloskan seseorang. Nah itu itu publik itulah rusaknya demokrasi rusaknya tata aturan itu bermula ketika pucuk pimpinan itu menjadi tidak dewasa. ketika presiden atau kepala negara yang mestinya berposisi sebagai seorang negarawan sebagaimana tadi George Washington saya katakan mereka meletakkan diri hanya sebagai presiden yang mengikuti norma-norma sederhana itu pun sudah sempat dibelok-belokkan nah kira-kira seperti itu jadi ketika misalnya kita tadi George Washington bukan hanya menolak ketiga ketika dia dipilih untuk menjadi presiden yang kedua dia sudah sempat menulis pidato perpisahan itu sebagai presiden hanya ketika 4 tahun pertama menjadi presiden dia menyuruh James Madison itu untuk membuat surat perpisahan tetapi dia melihat kenyataan bahwa rakyat terbelah rakyat terbelah dan kemudian dia tetap akhirnya bersedia tetapi untuk yang ketiga dia betul-betul menolak dan itulah saya katakan tadi negarawan itulah pemimpin yang dewasa oke padahal itu kehendak rakyat ya mas tapi karena kenegarawan beliau menolak terima kasih mas Kohar kita nantikan karena kenegarawan sesungguhnya juga dilihat dari konsistensi dari ucapan dan pemirsa presiden Jokowi Dodo kiranya perlu menyadari pentingnya menunjukkan sikap kenegarawanan dan keteladanan untuk menunaikan tanggung jawabnya membawa bangsa ini dewasa berpolitik dan bernegara kita semua berharap agar presiden segera mencabut secara resmi pernyataannya tentang boleh berpihak dan berkampanye masa depan demokrasi tidak boleh dirusak oleh pikiran sempit soal boleh atau tidak menurut aturan melainkan juga pada pantas atau tidak menurut etika sekian editorial edisi hari ini terima kasih atas perhatian Anda saya Iqbal Himawan sampai jumpa terima kasih atas perhatian Anda Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda